bibit dari kata biarpun itu kuocil banget itu sudah kuat lor walaupun terkena Ya Allah banggaan sampai pegang lah Ya Allah ini demi dulur-dulurku yang ingin pesan yang ingin misalnya mau yang isi berapa lor jadi kantor menurutin saja harus dipilihin yang isi berapa jadi nggak bisa langsung di rayuk rayu nggak bisa lor jadi kantor amanah menurut amanahnya yang isi berapa lor ini yang pesan hari ini maunya isi 200 lor karena kantor kemarin itu di komplain lor buat dulurku di Lampung sana mintanya itu yang isi 200 lor ternyata ada yang isi 300 300 jadi mohon maaf buat dulurku di Lampung eh tapi ini aneh lor juga aneh eh katanya kantor eh misalnya kemarin Hai saya itu kok misalnya yorah 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 ngomong eh kantor gimana ini eh pesan saya yang isi 200 kok ada yang isi 300 ini ya mohon maaf karena gini lor eh pesannya itu satu kuintal disayakan eh tidak saya sendiri yang eh nyotir jadi banyak teman ini yang nyotir jadi kalau ada yang eh misalnya kelebihan yang isi misalnya 200 lebih ya mohon maaf eh karena soalnya kita tidak bisa pilih satu persatu begitu kan betul karena gini ini cuma di kira-kira akan kau itu biasanya nimbang dalam tonasa satu kilo percontohan yang isi 200 jadi ya nggak bisa kalau langsung eh itu pas 200 itu nggak bisa jadi ya ada kurangnya ada lebihnya gitu siap eh cuma gitu lor lah ini berhubung pesanan kantor juga buahnya jadi ya ini ada yang isi 400 ada yang si 200 ada isi yang 600 jadi ya sabar jadi eh kantor tidak bisa langsung eh packing karena ini bisa lor sebenarnya ada cara untuk memilih yang ukurannya itu pas itu pakai ayaan lor ayaan pasir tapi itu gini gini lor kalau pakai ayaan pasir itu ada resikonya bila kita pakai ayaan pasir itu kan kena gesekan pada kawat jadi lecet lecet jadi nanti kan rusak gitu lor harus manual ya dijumputi satu persatu gini lor seumpama isi yang 200 ya kayak gini ini tapi kan eh terlalu dua mah sekali lor memang ya kita akan jual jadi kita ya menuruti pembeli gitu loh yang secara sebaiknya itu gimana gitu loh maksudnya kantor itu ya ini buat dulurku eh misalnya ingin pesan bibit kantor hari ini akan langsung bisa kirim besok besok hari Jumat dan gimana besok kan hari Jumat besok kita libur satu hari hari Jumat di setiap hari Jumat kita libur dulu nanti kirimnya tetap hari Sabtu berarti hari Sabtu lor iya oh hari Sabtu pak dan ini kantor dapat pesanan lagi lor lagi lor itu ya Jumat dari kapol polisi ini ya Bapak polisi yang ada di Lampung Lampung Bapak Hidayat eh eh Bapak siapa mau nali nanti eh Bapak Hidayat kalau nggak salah tadi Bapak Hidayat satu kuintal kuintal dan dari Medan Medan 55 kilo 55 kilo dan yang saudara-saudara yang lain dari Tangerang 10 kilo terus yang dari Malang 10 kilo terus terenggaleknya lima kilo terus ada lagi permintaan saudara kita yang minta tiga kilo itu dari mana itu Oh itu dekat kok yang itu jadi nanti packingnya pakai kardus begitu ya yang tiga kilo itu ya mohon maaf karena itu yang dekatkan saya cuma satu kali ini saya making pakai kardus yang tiga kilo karena itu nanti pesannya tiga kilo nanti dimintain kotak kayu nanti keberatan gitu tapi kalau mungkin satu hari atau dua hari itu bibit masih kuat tapi insyaallah nanti kalau lewat kantor pos bisa kok kantor cepat aman insyaallah aman aman yang penting jangan diikutkan ke dakota diikutkan ke kantor pos aja nanti biar lebih cepat dan juga kayaknya lebih aman ini lor saya akan mereview khususnya yang bibit ku kecil ini lor ini kisaran enam ratusan lor jadi buat dulu dulu ku misalnya yang yang mengejar lahan lebar itu bisa pakai bibit kecil ini tapi memang kalau yang kecil ini biasanya itu manennya antara tiga musim loh jadi kalau tiga musim bibit yang kecil ini eh itu kisaran umbi bisa mencapai satu kilo ke atas mungkin ada dua kilo biasanya kalau yang paling kecil ini kan ini bukan yang kecil lagi nah itu kalau yang terbesar kantor untuk yang model-model besar kalau yang besar ini loh ini dalam satu musim itu sudah satu kilo lebih dan menghasilkan kata lu jadi nggak usah khawatir buat bos-bos kalau ingin mengejar cepat besar ya yang isi lima puluhan kebawah lu ini tuh kalau misalnya yang isi 200 itu kebesaran tuh kebesaran ini ini kandang ini nah ini ini buat dulu yang ada di Lampung ini kalau 200 200 segini lor ini sudah standar siap tanam di lahan bebas ketok gak lupa ketok menang nyuting nah ini lebih dekatnya didekatkan lagi nah ini sih 200 isi 300 400 600 yang ini 600 kalau yang kecil lagi ada ini gini lor kantor mau mereview tentang perbedaan antara kata kata bibit kata dan bibit bunga lor kebanyakan orang itu permintaan juga ada yang bibit bunga tapi kalau bibit bunga itu risikonya sangat besar sekali jadi buat dulu dulu itu kalau nggak bisa merawatnya itu itu bila ada air hujan itu langsung kena eh daunnya itu biasanya bisa membusuk atau lodoh nah tapi kalau bibit dari kata biarpun itu kuocil banget itu sudah kuat lor walaupun terkena hujan eh secara terus-menerus itu kuat gitu perbedaannya ini buat dulur-dulurku jangan jangan salah paham dan kalau bibit umbi lor bibit umbi bibit umbi itu tidak semua umbi itu bisa tumbuh lor jadi ada kadang ada yang tidak tumbuh itu keluar enggak daun bunga nah itu ah cukup sekian dulu dari saya kantor kansel korang mungkin ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku yang ingin beli bibit misalnya bibit kata atau bibit umbi atau bibit bunga jadi saya beri keterangan kayak begitu mungkin buat dulur-dulurku kalau misalnya kurang jelas dari penjelasan kantor eh mungkin bisa tanya lewat eh gua nggak langsung di kolom komen di kolom komennya dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat dulur-dulurku yang telah mengikuti channel kantor kancil semoga dengan video-video kantor kancil tentang budidaya porang bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya gitu lor eh jangan lupa lor eh tolong eh tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya dan share dan komen eh apa ya biar video kantor itu mungkin eh bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku mungkin yang belum paham dengan budidaya porang khususnya gitu mungkin eh biar pengalaman kantor kancil itu hanyalah menanam porang dan untuk kata-kata saya itu kan nggak bisa kayak yang misalnya itu youtuber-youtuber yang lain ya mohon maaf lor mohon maaf sekali maaf maaf eh cumanya ya kayak gitu aja ngomongnya mohon maaf sekali ah cukup sekian dulu dari saya kantor kancil porang mungkin eh ada kata-kata saya eh yang kurang berkenan di hati saudari-saudari aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh